Demi menjaring bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017, PDI Perjuangan menggelar serangkaian seleksi ketat. Ada sekitar 35 calon yang diundang PDIP untuk mengikuti tes psikologi serta uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper tes di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Pusat, Rabu Pagi. Peserta tes sebagian besar berasal dari eksternal partai. Ya saya belum tahu apa yang mau ditanya, tetapi prinsipnya kita sudah siap karena saya punya pengalaman 7 tahun di pemerintah daerah, ya banyak yang kita bahas, masalah anggaran, banyak yang kita awasi ya, masalah-masalah percepatan pembangunan termasuk tadi penolak waktu wawannya. Itu pasti mental dan ya dukungan dari keluarga dan tidak lupa ibu saya juga mendoakan semoga saya bisa jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat DKI tentu. Meski kebanjiran peminat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap seleksi ketat yang dilakukan menjadi tahapan penting agar bisa memilih pasangan terbaik yang layak memimpin Jakarta. Penilaian calon kepala daerah DKI Jakarta versi PDIP dipandu oleh psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia. Meski begitu, PDIP memiliki mekanisme sendiri untuk menentukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Kita perlu menambahkan bahwa asesmen yang dilakukan di atas itu nantinya akan dibagi, ada laporan seperti ini. Ada laporan asesmen, ini variabel yang diukur adalah kemampuan mengatasi hambatan, kemampuan intelektual, kemampuan manajerial, kepemimpinan, integritas. Dan nanti ada ukuran. Jadi kalau bintangnya di sini, berarti kemampuan untuk mengatasi hambatan itu tinggi. Kemudian di akhirnya nanti mereka ada rekomendasi. Ini dengan cara-cara metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka nantinya ada rekomendasi, tiga hal. Berdasarkan potensi dan kompetensi yang dimiliki, maka yang bersangkutan dapat direkomendasikan. Kemudian masih dapat direkomendasikan dengan catatan dan tidak dapat direkomendasikan.